musik 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 kalau disini sih udah hampir 8 tahun ya sebelumnya itu di Stasiun Cikini Stasiun Cikini itu dapat 6 tahun kurang lebih jadi sekisaran hampir kurang lebih 15 tahun musik 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 Yang pasti dengan adanya COVID ini ngaruh ya, semua bisnis pun ngaruh. Cuman kemarin kejadian bulan puasa, itu kan kita di sini momen-momennya lagi meningkat. Kalau parser itu lagi meningkat. Nah, dengan kejadian pandemi kemarin sedikit menurun hampir 50%. Natal sama sih seperti lebaran kemarin turun 50%, cuman memang nggak terlalu drastis karena udah agak normal. Kalau ini sih Alhamdulillah, usahanya ini yang dibutuhkan. Pertama, ya serah-serahan. Kalau serah-serahan untuk pernikahan itu kan dibutuhkan. Di mana kalau ada pernikahan, yang pasti ada serah-serahan. Nah, itu serah-serahan agak sedikit kurang sih. Cuman nggak ngaruh. Karena ibaratnya diwajibkan itu seserahan. Jadi ada. Kalau parsel memang ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih hanya sekedar kado gitu. Jadi dibutuhkan juga. Ya Alhamdulillah nggak pengaruh sih. Tapi sedikit pengaruh. Cuman nggak terlalu drastis. Sampai bangkrut lah. Sampai tutup. Nggak, nggak sampai Alhamdulillah sih. Awalnya khawatir. Kalau pas bulan puasa kemarin tuh parsel lebaran itu khawatir. Jadi itu hampir dua minggu pas bulan puasa. Itu memang kagak, nggak ada. Turun terus drastis deh. Nah, pas tiba-tiba seminggu menjelang lebaran itu baru orderan masuk semua. Kalau sebelum-seminggu sebelum lebaran itu pasti orang udah pulang kampung. Nah, itu ada sedikit sepi. Nah, ini kebalik. Kalau pas pandemi kemarin malah seminggu sebelum lebaran orang berlomba-lomba untuk ngasih parsel. Jadi itu kemarin hampir overload lah kemarin. Full. Alhamdulillah. Saya sih sebenarnya bismillah aja ya. Karena memang kalau dipikirin juga ya pusing. Kalau nggak dipikirin juga bener-bener ada nyata. Ya bismillah aja udah. Alhamdulillah nggak ada pengurangan karyawan. Nggak ada pengurangan produksi. Tetap berjalan. Dan akhirnya alhamdulillah ujung-ujungnya pas seminggu sebelum lebaran itu ya meningkat. Nah, seperti kemarin Natal juga itu agak meningkat sih sebenarnya. Nggak-nggak terlalu turun drastis. Karena memang ibaratnya COVID-nya udah... Oh, gue udah bosan nih gitu. Udah capek nih kan. Masa harus begini. Terus ya kan kalau begitu dipikirin pasti bangkrut kita. Kesulitannya pengunjung atau pembeli takut. Takut akan ke pasar gitu. Akan ke mall gitu takut. Jadi sistinya paling pihak WhatsApp atau online. Sebelum pandemi ini memang online ada. Cuma lebih meningkat lagi pas pandemi online malah meningkat. Awal pertama COVID itu tutupnya sampai jam 4 waktu itu. Waktu pertama lagi besar-besarnya awal-awalnya. Terus sekarang malah jam 5. Seharusnya kan dengan peraturan baru jam 7 ya. Kalau nggak salah dibatasin mal jam 7. Nah, itu harus ikutin peraturan ini. Nah, sekarang jam 5. Ya kalau saya pribadi mah ya berharap ini pandemi ini segera berakhir ya. Jadi istilahnya perekonomian itu meningkat kembali. Karena kita usahanya ini UMKM. Bener-bener hasil prakarya orang Indonesia.